Pemirsa Gubernur Jawa Timur Kofifah Inar Parawansa melantik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim Nurkoli sebagai penjabat PJ Wali Kota Probolinggo dan Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Rudi Afri Ari Fiyanto sebagai PJ Bupati Sampang di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Keduanya diharapkan dapat menciptakan berbagai inovasi agar masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melantik dua penjabat Kepala Daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada 30 Januari malam. Yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim Nurkoli sebagai penjabat Wali Kota Probolinggo dan Sekretaris Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset Inovasi Nasional Rudi Afri Fiyanto sebagai penjabat Bupati Sampang. Dalam kesempatan itu Kofifah menilai Kota Probolinggo telah maju. Dia mencontohkan UMKM yang telah dipasarkan dengan baik sehingga dia meminta Nurkholis dapat mempertahankan capaian yang telah diraih oleh Kepala Daerah sebelumnya serta didorong agar menciptakan berbagai inovasi. Namun untuk Kabupaten Sampang, mantan Menteri Sosial itu menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Di antaranya terkait penurunan angka kemiskinan ekstrim, stunting dan peningkatan indeks pembangunan manusia yang tergolong masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Jatim. Kita akan kemudian tetap kolaborasi bagaimana Sampang itu melakukan percepatan untuk kemudian bisa secara jangka menengah dan jangka panjang itu IPSD lebih bagus, jadi juga disampaikan stunting. Kita harus koordinasi karena kami tidak tahu detailnya seperti apa, setelah itu nanti akan kami pilih-pilih. Terutama yang lebih penting bahwa semua itu sehingga disamping oleh Bukum Tur, memualannya adalah perusahaan masyarakat. Nurholis menjadi PJ Wali Kota Probolinggo menggantikan Hadi Zainal Abidin yang purna tugas per 30 Januari. Sementara Rudi Ariefianto diangkat sebagai PJ Bupati Sampang menggantikan Selamat Junaidi yang purna tugas per tanggal 30 Januari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Mewartakan.